Kamu nggak aneh kalau pernah merasa muka bapak sama ibumu di rumah mirip? Atau pernah melihat pasangan, artis misalnya, yang udah sekian lama bersama, lama-lama wajah mereka mirip? Kenapa nggak aneh? Karena ini juga menjadi pertanyaan besar dalam dunia psikologi, dan tampaknya para peneliti menemukan jawabannya. Penelitian pertama mengenai hal ini dilakukan tahun 1987 oleh Robert Zions dari University of Michigan. Ia mengumpulkan sekitar belasan pasangan dan meminta mereka untuk mengambil foto mereka. Dari penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa pasangan yang sudah menikah lebih dari 25 tahun, maka wajah mereka akan semakin mirip satu dengan lainnya. Alasannya karena pasangan yang telah lama bersama tinggal di lingkungan bersama dan melakukan kebiasaan yang sama setiap harinya, otomatis mereka sering melihat kemudian meniru mimik wajah dan ekspresi emosi pasangan mereka. Penelitian terbaru ada di tahun 2020 oleh pimpin Tima Korn dan Mikhail Kozinski dari Stanford University. Kedua peneliti mengumpulkan 517 pasangan yang sudah bersama antara 20 sampai 69 tahun, kemudian membandingkan foto pasangan dengan rentang awal sampai dua tahun bersama dengan wajah mereka pada saat dilakukannya penelitian. Hasil penelitian tersebut justru membantah hipotesis yang sudah dilakukan Zions tiga dekade sebelumnya. Tima Korn dan Kozinski menemukan bahwa lamanya pasangan bersama tidak berkorelasi dengan kemiripan wajah mereka seiring berjalannya waktu. Namun penelitian mereka mengungkapkan hasil tersendiri, bahwa seseorang cenderung memilih pasangan yang memiliki bentuk wajah mirip dengan dirinya sendiri. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya, manusia memiliki preferensi atau kesukaan terhadap hal familiar di sekitar mereka. Semudah apabila seseorang memiliki kebiasaan, hobi, dan karakter yang mirip dengan kita. Pasti akan membuat orang lain yang memiliki karakter tersebut tertarik, tidak semua opposite setran. Kalau kamu dan pasanganmu, apakah demikian? Terima kasih telah menonton!